Intro Hai guys, ingin lanjutkan kembali gue dari Tamrin Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game FIFA 20 Egy Morona Vikri, Karin Maud Dan kita akan bermain di semi-final lag kedua ya Dimana lig pertama kemarin kita sudah berhasil Berhasil gak tuh, yaudah lah ya, berhasil lah ya Untuk menahan imbang Atletico Madrid di Anfield Stadium Dengan ya skor 0-0 Dan ya gue rasa sih cukup fair ya Uh, Pimonti Kalsium yang 2-1 ya dengan Barcelona ya Oke menarik sekali Oke jadi ya cukup fair, gue rasa 0-0 Ya setidaknya mereka tidak mendapatkan away goal ya Jadi disini kita cuma membutuhkan goal away Meskipun kita tidak berhasil meraih kemenangan Mungkin dengan dapetnya goal away Ya kita bisa langsung lolos ke partai puncak Liga Champions ya Khususnya untuk seorang Egy Morona Vikri Pastinya dia ingin kembali mengulang Kesuksesannya mencapai partai final Meskipun di final ya harus dituntukkan dari Manchester City ya Kita dari tahun lalu Tapi yaudah lah Ini dia guys Kita akan langsung aja bermain di lag 2 Dan kali ini kita akan bermain di stadion Metropolitano markas dari Atletico Madrid Dan kita lihat disini Tadi mereka sudah sangat dipenuhi ya Oleh supporter Atletico Madrid Pastinya Akan menambah beban kita di pertandingan kali ini Tapi yaudah lah ya Pokoknya kita intinya Misi kita di pertandingan kali ini adalah Untuk mencari away goal terlebih dahulu ya Dan gue rasa sih itu akan menjadi faktor yang sangat penting ya Buat kita Oke Oh tadi Barcelona menang ya 3-2 ya Oke Pokoknya Tadi ada Udah menang kan 2-1 Terus 3-2 Apakah Barcelona menang Lawan Piemonte Oke kita dengarkan dulu ya Anthem Madrid Champions Tapi yaudah lah Kita akan tetap ngobrol aja Gak apa-apa Kita lihat disitu Ada Hector Herrera juga disana Menarik sekali Kemudian Terbiasa keeper mereka Dayan Oblak Dan kapten tim mereka Thomas Partey ya Tapi kita menunggu saja Setting eleven resmi Yang diturunkan oleh kedua pelatih Di pertandingan kali ini Oleh Jürgen Kloff Dan juga Diego Simeone Seperti biasa Tridente kita kali ini Madison Salah dan Roberto Fimino Akan menjadi Kumpuan di depan kita Dan ini dia Setting eleven yang diturunkan oleh Diego Simeone Di pertandingan kali ini Ada Yan Oblak sana Dan di bench Masih ada Angel Korea Diego Costa Jordi Alba ada disana Dan Alex Teres juga ada ya 4-4 Dua permasin Menunturkan Felix dan Yesus Akan berdua di depan Nabri Saul Parti dan Herrera Di tengah Rimaldus Stone Spenarik dan Peltman Akan berada di belakang ya Terusnya keeper mereka Yan Oblak Yang sangat-sangat sulit Kita bobol Di pertandingan pertama ya Mudah-mudahan Di pertandingan kali ini Kita bisa mencuri gol Di kawang Yan Oblak Kita masih menunggu Setting eleven yang diturunkan oleh Eugene Kloff Di pertandingan kali ini Kita lihat sana Aaron Wan Bisaka Ini ada Lindelof juga Ada Chamberlain Fabinho juga disana Dan ini dia Setting eleven yang diturunkan oleh Liverpool Di pertandingan kali ini Alison Baker Ponate Fabinho Dan di bench Adalah Kazet Mepa Menir Guerrero Masih ada ya Guru Jets ada di bench juga Dan ini dia Setting elevennya 4-3-3 seperti biasa Sembilan Fabinho Egi Akan bermain di tengah Dan ini dia guys Kick-offer pertama Pertandingan antara Atletico Madrid Menghadapi Liverpool Langsung dari Metropolitano Markas dari Atletico Madrid Gabriel Jesus Langsung menekan Masih ke Oh Masih diambil Adalah example Yang ucap Wan Bisaka Baik pada Muhammad Salah Kasih ke Egi Mana fikir kali ini Baik pada Muhammad Salah Bagus sekali Come on Firmino Salah lagi Masih bola Firmino lagi Oke Gagal tadi Nabri Saul Ada Gabriel Jesus Masih Gabriel Jesus Kali ini Rubol dia pada Hector Herrera Masih Herrera Coba ditutup oleh Taylor Come on Taylor Bisa itu Crossing dia ke tengah Nice Masih jalanin the love Good job Fabinho Kacau pada Egi Egi yang beri pada Fabinho Egi lagi Oke Bagus sekali Cukup solid Jauh nih Masih-masih kita Egi mana Fikri Come on Egi Aduh Sayang sekali Passingnya boy Egi Balik pada Fabinho Ada Firmino Balik pada Chamberlain Aduh Tanggung dong Passingnya Jangan kesitu Masih dua ya Tapi Agak mengarah ke depan Oke Player towards nya ada Gabriel Jesus Menarik sekali Nah Beri kali ini Masih bola Coba diganggu lewat Bisaka disana Stones Cukup jauh ya Kita lihat garis Pertahanan dari Atletico Madrid Sangat percaya diri Mereka bermain di Kanang mereka nih Hampir masuk Dalam area kita Bukan hampir Udah masuk ya Semua main mereka Udah ada di area kita Coy Ben Arek Masih Ben Arek Balik pada John Stones Thomas Party Masih Party Masih Peltman Masih Peltman Masih bola Ada KB Jesus kali ini Hector Herrera Balik pada Party Saul Masih bola Herrera lagi Terubol pada Joe Felix Membahayakan ini KB Jesus Oh Offset tentunya Oke nice Gue kira tadi Offset ya Oh gue kira tadi Offset Ternyata Offset Gila kebalik mulu Gue ngomong ya Jason Baker Kemana kah Yang akan dia tuju Oh Jauh ke depan rupanya Masih gagal Gabriel Jesus Kali mau si bola Masih Gabriel Mulai berbappet Peltman Dapet Oh Gak agar lagi Gabriel Jesus Mulai dapet Saul Kasih ke Herrera Berupaya No no Herrera terlepas Herrera No Oh my god Kira bener-bener Itu tadi Konate Yang berdua Sama Herrera Yang terlepas kan Ini kita lihat ya Replay-nya Sempet diganggu Sama Konate Tapi Gila Masih kuat Duket ya Balance-nya itu Kuat banget coy Terlepas Dari gangguan Konate Dan langsung Shooting Keras Tentunya sulit ya Buat ditangkap Atau diantisipasi Oleh Jason Baker Ini dia Gol pertamanya coy Di Liga Champions Kegawang kita Di semifinal Gila ini Bener-bener Semoga ini bisa menjadi Pacuan Buat Pemain-main kita ya Untuk bermain jauh lebih baik lagi Imam Boys Egy Dan sejauh ini Kita belum punya peluang Sama sekali ya Itu yang harus menjadi PR juga Fabinho Masih ke Oh Dapet Nice Fabinho kali ini Rubol dia pada James Madison Bagus Nice Peltman coba mengganggu Masih Madison Crossing ke tengah Masih gagal Dapet lagi party Balik pada Herrera Saul kali ini Balik pada party Abil Jesus Bagus sekali Pasing-pasing mereka Oh dapet kali ini Nice Egy Mana Fikri C'mon Egy Kasih ke siapa Firmino Aduh Lagi-lagi Salah Oke dapet C'mon Nope Oh dapet sana C'mon boys Bagus sekali C'mon Firmino Kasih ke Muhammad Salah Salah Tarik bola ke tengah Egy Terlepas C'mon Egy shooting Yes Nice Dan itu dia guys Egy Molana Fikri Berhasil mencetak Gol ke gawang Atletico Madrid Di Metropolitano Oh man Dan tentunya ini adalah Gol yang sangat-sangat Berharga Buat Liverpool Karena kita sudah Mendapatkan Satu goal away Meskipun hasilnya Masih seri ya Satu sama Dan tentunya kita tidak Mengincar hasil seri Kita mengincar Kemenangan di pertandingan Kali ini cuy Kita lihat disana Egy Molana Fikri Dengan ketenangannya Yang tadi bagus sekali Yang menusuk ya Dan Muhammad Salah Harus mendapatkan Kredit Dengan passingnya Atau umpannya Yang sangat matang tadi Dan melihat Pergerakan Egy Yang menusuk Dari dalam Memasuki Ketek Nalti Wow Luar biasa Tipikal Egy Terima kasih Kayaknya Semua main Liverpool Sudah sangat-sangat Mengerti Karakter Permainan Dari seorang Egy Makanya Egy Sering banget Mendapatkan Goal-goal Seperti itu ya Apalagi Muhammad Salah Firmino Itu Sudah dapat banget Kemisterinya Dengan seorang Egy Oke Kita kembali fokus pertandingan kali ini Thomas Parti Herrera yang tujuh Berbahaya No Herrera terlepas lagi Masih Herrera Oke Nice Kalian in love Bagus Taylor Ada Fabinho Taylor lagi kali ini Masuknya 31 ya Skor masih imbang Satu sama Madison Kemal fokus Oke Gagal lagi Parti Jangan terlalu lama bermain-main bola ini Abil Jesus Masih Gabriel Masuk ke Hector Herrera Ada Thomas Parti Balik kepada siapa Parti Oke Felix kali ini Gak ambil Jesus Masih Gabriel Oh Gagal Berbahaya kali ini Masih Gabriel Ketengah lu Salah pengertian tadi Antara Egy Yang siapa tadi Gue kira tadi dia yang mau cover kan Karena gue juga harus Hemat stamina juga kan Kita lihat sana stamina Egy Sudah sekitar 30% lagi ya Oh berbahaya Nice Baker Ditinggu aja Madison udah buang Good Tapi masih ada party Come on dapet Nop Oh masih dapet Nice Come on Bisa kantor Kita mungkin ini Egy Melebar Pada Rondon Bisaka Kemana Rondon Bisaka Balik pada Egy Aduh terlambat tapi Udah pada balik Bermain dari Retiko ya Kayaknya kita harus Menggunakan Counter attack sih Menghadapi Retiko ya Karena mereka Bermain atau Defensive line Mereka itu Tinggi banget coy Egy Gimana pikir Masih Egy Oh syuting langsung Egy Oke Percobaan yang cukup bagus Nice Gak masalah Meskipun ada Rauke kecewaan Dari Jujgen Klopp Tadi ya Tapi menurut gue Itu keputusan yang Sudah cukup bagus Dari seorang Egy Ya setidaknya Memberikan shock Terapi ya Untuk Apa namanya John Oblak Dan juga lini belakang Dari Atatiko Madrid Coy Balikannya Mohamed Salah Kadang ambil Counter kick Deliveri bola Ketengah dia Berhasil di clearance Masih dapat Mungkin Egy C'mon nice Egy James Madison Balik pada Egy Come on Ini dia Ada peluang lagi Egy Coba syuting lagi Fibersi di block Kali ini Langsung dibuang lagi Bola Dan Counter kick lagi Buat kita Nice Kita lihat lagi Stamina Egy Oke Kayaknya masih bisa Untuk main debak Dua ya Kali crossing Ketengah masih gagal Egy Dapat lagi Mungkin yes Good Kebelakang dulu Dia ada chamberlain Oke chamberlain Syuting langsung juga Tapi Kali ini Belas ditangkap dengan baik Oleh Jan Oblak Jauh ke depan Jan Oblak Felix Yang tujuh Oke Dapatkan Nanti Nice Bagus sekali Oh Berbahaya Tapi Saul Kali ini C'mon balik Kenate Nabri Back pada Saul Masih Nanti Oke Dapat Nice C'mon Salah 1-2 Dengan Wan Bisaka Masih Wan Bisaka Punya Kecepatan Nice Tarik bola dulu Balik Kemudian Egy Good job C'mon Egy Agus Carifabino Firmino Aduh Oke Masih cukup merepotkan Ternyata Ego Kira tadi Masih ditangkap Ternyata cuma ditepis Sama Jan Oblak Cukup menarik Padahal Gua rasa Tidak terlalu Kencang Oh Tapi Cukup Menyudut Bolanya Cukup menyulitkan Keeper juga Pastinya Kembali Corner kick Akan diambil oleh Mohamed Salah Sepertinya Masih Mohamed Salah Siapakah yang dituju oleh Mohamed Salah Kali ini Crossing dia Ketengah Ditangkap Saja Oli Jan Oblak Oke Sangat tenang sekali Keeper ini Dan oke Itu dia guys Half time result Dan skor Imbang Satu sama ya Balik gol dari Hector Herra Untuk Asletico Madrid Dan juga Egy Monavikri Yang berhasil Menyamakan Ketutukan Dan ini dia Hector Herra Danian Oblak Tanpa Sedikit berdiskusi Mereka Kita akan langsung Masuk babak 2 Mungkin ya Ini dia Behesus Dan Possession Kita kalah sih Cuman Soalnya ntar kita menang ya Oh my god Oke Ternyata kita tarik keluar Padahal tadi Stamina gue Masih ada ya kan Tidaknya 25% 30% Masih ada itu cuy Tapi ternyata Gila Baru 45 menit Dan Egy sih Udah bermain bagus Mencetak gol Tapi Gila bener-bener Gue gak habis pikir Gue sama Kloff ini Tapi udahlah ya Aduh Sedikit mengecewakan sih Sebenernya Karena ini partai semifinal kan Partai penting itu cuy Sedangkan di Semifinal lag pertama Dan di FA Cup Semifinal Stamina Egy Udah kosong kan Tapi dia tetap Dipaksa 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 ya kan Untuk Bermain selama 90 menit Tapi disini Staminanya masih ada Tapi Wow Oke berbahaya kan nih Felix Masih Felix sana Tengah ada party Oke good Gila masih belum bisa Move on gue Tapi yaudahlah ya Come on Bagus sekali kali Terubol pada Madison Oke Madison coba duel sana Masih gagal Ambil lebet narek Dan anyway nih Gue langsung mainin sendiri ya Makanya IA yang bermain Karena gue tidak mau ambil resiko Di partai Yang sangat-sangat penting ini Padahal Jesus Come on Oh terubol pada Padman Berbahaya kan Di Padman oke Coba melewatin in the love Melebar dia pada Hector Herrera Crossing Tengah Siapain tujuh Oh Berbahaya kan No Mengerikan sekali men Gila Bagus banget Senduran Joe Felix Bener-bener kayak Kesan Ronaldo ya Full set dah Masih menit 53 54 kali ini Skor masih imbas itu sama Tapi gampang kita sudah terancam tadi ya Chamberlain C'mon boys Bisa ini Baik pada Madison Ini dia Masih Madison Oh bagus sekali skill dari Madison Madison Shooting langsung Tapi berhasil ditepis Alien Oblak tadi Sedikit menunjukkan Atau pamer Skill sedikit ya Gak apa-apa gak masalah Tapi sayang banget Masih Ya sebenernya itu off target ya Tapi untungnya Ditepis sama Oblak Salah corner kick Fabinho seperti ini Jodwear gak agak lagi Madison dapet Tapi nice C'mon Madison Masih ke konati disana Konati coba shooting langsung Tapi terlalu lemah Dan Offset kah Ya offset sepertinya Dan Pergantian Oh Madison lagi Coy Gila Bener-bener Gue gak habis pikir deh Medicine itu Ya bisa dibilang Salah satu main bagus Jadi Egy Madison Ditarik keluar Dan dimasukkan Karena gue Meremehkan Gurero juga Ya Madison Pemain yang bagus Egy udah ditarik Jangan Pemain yang Bagus juga ditarik Tapi yaudahlah Mau gimana lagi Kita coba mainin aja Pastinya Fabinho Oke Gagal lagi Oke dapet tapi nice Salah Ketengah mungkin Masih tidak ada Oke nice Guru Jits juga masuk Oke nice Bagus sekali Aduh Itu nakaset Udah masuk juga Oke Salah Kali ini masuk bola Masih salah Ada Guru Jits Shooting Guru Jits Sayang sekali Ini pergantian mainnya Berapa sih Kok gue bingung ya Seharusnya Empat kan ya Eh empat Tiga kan ya Egy udah ditarik Medicine udah ditarik Firmino Udah ditarik Kemudian Oh iya Egy kan Diganti Guru Jits ya Oke oke Gue pikir tadi Chamberlain ya Oke Oke Guru Jits Shooting Masih gagal Agak sedikit Bingung gue Jadinya Jadi kehilangan Fokus sendiri Gue ya Gara-gara Diganti Mulu Main-mainnya Apalagi Egy ya Warmi Saka Bagus Kalian KZ Shooting No Oh my god Gila Bener-bener Bener-bener Pergerakan Sangat bagus Artinya Tiga main Kita udah ditarik Ya Oh Abel Esus Ditarik Juga Diganti Oh Moeskin Oke Menarik Sekali Ini Moeskin Yang Sekarang Bermain Yang Pimonte Tapi Ya udah gak ada lagi Pimonte Kalsio Oke Bagus Kali tadi Crossingnya Guerrero Masih Laka Z Kali ini Oke Agal lagi Wan Bisaka Ketengah Pada Laka Z Oke Laka Z Kemong Boys Fokus Tinggal 20 menit Lagi Wan Bisaka Kali ini Bisa Crossing Mungkin Ketengah Tapi Tidak Sempurna Ketengah Dari Wan Bisaka Fabinho Oke Bagus Kali Itu Itu yang Bagus Ya Interceptionnya Langsung Memotong Oh Tapi Dan Tapi Pak Asing Dari Chamberlain Moeskin Ini dia Pemainnya Bermasuk Joe Felix Bagi pada Thomas Party Rubo langsung Angkat bola Pada Moeskin Di sana Berbahaya Masih Moeskin Berbahaya Kalian ada Hector Herrera Baik pada Moeskin Yang kasih Crossing Oke Nice Ditinjau oleh Becker Dapet mungkin Duel sana Grujit Masih gagal Oke Nabri Come on Oke Good Aduh Tapi ke situ Buangnya Bermisaka Come on Fokus Berbahaya kali ini Taylor Duel Nice Oke Cukup Spartan Ya Rakazet Sudah masuk Pemini Tidak 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 Pada Party Hingga 10 menit Terakhir 11 menit Terakhir Come on Harus Fokus Coy Herrera Kali ini Bahaya Masih Melakukan Tekanan Permain Atletico Madrid Berbahaya Sekali Parti Ada Oh Untungnya Ome Gila Bener-bener Diserang Habis-habisan Kita Cuy Tinggal Tersisa Ia Lebih kurang 10 menitan Dan Kita Bener-bener Digempur Sampai Emosi Simeone Kembali Kali ini Saul Honor Kick Buat Atletico Madrid Fokus Saja Kita Ketengah Ditinju oleh Becker Siapapun Gureo Duel Ditinju Lagi Dapet Kontrol Dikit Nice Sembilan Kali Mereka Salah Oh Man Saul Parti Masih Parti Kasih Joe Felix Berbahaya Parti Terlepas Oh 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 Itu Laki Banget Si Itu Laki Banget Dia Tidak Suting Tapi Malah Melakukan Passing Dan Untungnya Konate Ada Di Posisi Yang Sangat Tepat Sekali Kira Bener-bener Itu Bener-bener Suatu Keberuntungan Banget Menurut Gue Kira Halo Suting Jadi Ya Bisa Dibilang 90% Gol Mungkin Karena Udah Bener-bener Tidak Ada Yang Mengawal Sama Sekali Untungnya Keputusannya Tidak Maksimal Dari Seorang Thomas Party Oke Lekazet True Ball pada Mohamed Salah Bagus Sekali Masuk Ketak Penalti Masih Salah Tarik Bola Dia Ketengah Pada Guru Jits Ada Fabinho Kali Ini Fabinho Saya Shooting Fabinho Hampir Saja Di Sudah Game Over Salah Kembali Mengambil Corner Kick Tinggal Satu Menit Lagi Jangan Sampai Kira Fokus Oke Dapet Mungkin Oke Nice Udah Udah Main Main Bola Cimbelin Bagus Good Dan Itu Dia Guys Final Result Dan Kita Berhasil Lolos Ke Partai Puncak Rige Champions Mengalahkan Atletico Madrid Ya Meskipun Kita Harus Bermain Imbang Satu Sama Tapi Ya Udah Ini Lebih Dari Cukup Buat Kita Khususnya Egi Menuju Kembali Ke Partai Puncak Liga Champions Dan Mudah Mudah Nanti Di Partai Puncak Egi Tidak Menyanyiakan Kembali Sedikit Mendapatkan Keberuntungan Ya Apapun Namanya Whatever Yang Penting Ya Gue Pengen Egi Merasakan Mengangkat Trophy Liga Champions Yaitu Pastinya Trophy Yang Sangat Diimpikan Oleh Semua Main Profesional Dan Sayang Sekali Tadi Egi Ditarik Ditarik Keluar Di 45 Menit Bopak Pertama Doang Tapi Yaudah Egi Sudah Memberikan Kontribusi Yang Sangat Penting Dengan Satu Goal Yang Berhasil Membawa Liverpool Ke Partai Puncak Liga Champions Dan Dan Itu Ini Goal Egi Agus Banget Si Pegerakan Egi Yang Menusuk Dan Kita Lihat Sini Salah Juga Bagus Dia Melihat Egi Dan Memberikan Passing Sangat Matang Egi Sedikit Kontrol Shooting Meskipun Tidak Terlalu Keras Tapi Bolanya Sangat Mengarah Ke Pojok Dan Pastinya Menyulitkan Untuk Yan Oblak Dan Mungkin Yan Oblak Menyira Egi Melepaskan Shooting Keras Mungkin Shooting Yang Tidak Mendatar Tapi Ternyata Egi Melakukan Shooting Datar Oke Good Nice Possession Kita Tidak Terlalu Unggul Tapi Shot On Target Kita 9 2 Cukup Banyak Kita Sebenarnya Oke Good Kita Akan Oh Benar Sekali Kita Menalukan Barcelona Barcelona Unggul 3-2 Coy Mereka Kalah 2-1 Di Camp New Dan Mereka Balas Lagi Di Markas Piemonte Atau Juventus Dengan Skor 2-0 Itu Sangat Menyakitkan Sekali Dan Kita Sebenarnya Bermain Imbang Semua 0-0 Di Anfield Dan Satu Sama Di Metropolitano Tapi Kita Unggul Away Goal Pastinya Dengan Satu-satunya Goal Yang Dihasilkan Oleh Egy Mana Fikri Tadi Oke Nice Dan Kita Akan Bermain Menganapi Norwich Di Next Match Liga Premier Inggris Kita Cek Berita Oblak Heroic Di Nice Liverpool Win Ini Yang Kemarin Oke Tidak Ada Berita Menarik Next Ini Tentang Liverpool Yang Menjadi Jalan Menuju Juara Oh Sane Grab April Fire Abdomen Oh Egy Harus Merelakan Ini Oke Egy Harus Merelakan Gelar Main Terbaik Di Bulan April Untuk Seorang Lero Sane Sane Mungkin Gara 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 Skip Juga Atau Gua Sim Satu Pertandingan Doang Dan Kemungkinan Tiga Pertandingan Nawan Norwich Aston Pilla Dan Bornemud Akan Gua Mainkan Akan Gua Sim Atau Gua Mainkan Secara Offline Jadi Tidak Nanti Di Next Episode Kita Langsung Bermain Menghadapi Chelsea Di Partai Puncak Atau Di Partai Final FA Cup Dan Juga Nanti Nawan Barcelona Kita Di Partai Puncak Liga Champions Wow That's So Amazing Bro Ya Beneran Kita Bisa Tampil Konsisten Terutama Egi Gua Rasa Stamina Egi Akan Jauh Lebih Baik Karena Ada Jedah Itu Berapa Lima Hari Doang Ya Paling Tidak Stamina Akan Jauh Lebih Baik Daripada Biasanya Karena Jedah Nih Dan Kemudian Nawan Barcelona Jedah Itu 6 Mingguan Gua Rasa Stamina Akan Bisa Pulih Untuk Seorang Egi Menovik Dan Itu Yang Pastinya Kita Harapkan So Oke Guys Mungkin Segini dulu Episode Kali Ini Seperti Biasa Klik Like Comment Subscribe See you In The Next Video Bye